Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya akan membahas video saya sebelumnya soal update Android versi 11 dan color s11.1 ya dan saya infokan kemarin pas ketika proses update jadi setiap update itu kan pasti ada bugnya ya bug itu suatu sistem aplikasi atau sistem HP nya yang tidak berjalan secara normal atau abnormal jadi setiap update update Android atau update color s pasti ada yang namanya bug yang ditemukan di seri Oppo A53 bukan Oppo A53 aja sih kemarin itu saya dapat komplainan di merek lain yaitu merek info juga itu tipe y12s juga mengalami bug yang sama bagnya seperti apa untuk komen-komen saya ya di video saya sebelumnya itu hai 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 ini dari mbak Dwi Nurul Arifah ya HP saya habis update versi OS kenapa wanya jadi error ya tidak bisa didownload foto voice buat story juga tidak bisa mohon bantuannya terus ada lagi dari free channel punya sama nih Kak punya kakak sudah rumah kahwanya tolong dong buatin tutorialnya Oke ini dari version naenggolan ini kasusnya juga sama punya saya juga kayak gitu Bang padahal penyimpanan masih banyak Oke saya kasih jawaban ya dari pertanyaan di konten saya sebelumnya maupun komplainan yang saya alami di kontor yaitu hampir sama jadi untuk color OS 11.1 sama Android 11.1 itu untuk sementara ini bagnya ada di aplikasi WA yaitu untuk bagnya itu nggak bisa download pesan foto maupun video atau dokumen atau voice jadi nggak bisa bisa menerima anda bisa download terus buat story pun juga anda bisa solusinya seperti apa kemarin sudah saya coba-coba ya eh saya pindah terus saya restart pulang dan saya apa itu namanya Hai perizinannya juga saya cek semua ternyata normal semua nggak ada kendala dan untuk sementara ini solusinya ini solusinya ini ya agak enggak mengenakan juga ya jadi untuk solusinya untuk mengatasi bug di Android 11 ini wanya harus di install teman-teman wanya harus di install jadi WA teman-teman di install dulu biar teman-teman di install kemudian di uninstall ya maaf Sorry jadi wanya itu di uninstall atau dihapus nanti kemudian kalau sudah dihapus teman-teman bisa install lagi dan itu sudah saya praktekkan ke customer saya langsung itu 100% bisa jadi bisa normal lagi Hai terus kemarin juga di vivo seri y12s itu kan versi Androidnya juga versi 10 ada update-an versi 11 juga dan ternyata bugnya itu sama temen-temen jadi nggak hanya di Oppo juga mungkin merek-merek lain mungkin bugnya ada yang sama atau ada bug lain saya juga belum apa menemukan komplainan yang seperti itu sementara ini yang saya terima komplainan dari customer saya langsung itu soal versi Android 11 update versi Android 11 ya di seri Oppo sama seri vivo jadi gitu jadi ketika teman-teman ngan install sebelum apa uninstall BA usahakan untuk foto video dokumen dan lain itu dipindahkan dulu ya teman-teman misalkan kalau teman-teman datanya tidak pengen terhapus juga jadi bisa sebelum di uninstall teman-teman bisa pindahkan dulu di memori atau dibuat folder baru jadi foto video dokumen voice note dan lain-lain itu untuk yang data di WA ya bisa dipindahkan di folder yang baru atau bisa dipindahkan ke memori SD jadi lebih aman kalau teman-teman sudah mencadangkan WA nya sebelum-sebelumnya dicadangkan otomatis ke email jadi nggak masalah ketika teman-teman install ulang lagi nanti otomatis untuk obrol lainnya bisa pulih teman-teman Oke semoga jawaban saya cukup membantu ya menurut saya kabar ini tidak cukup mengenakan ya bagi yang teman-teman yang sudah mengupgrade versi OS nya oke ada ada siaran siaran langsung dari teman-teman yang lewat memang ini saya sengaja bikin tutorial langsung dari counter jadi nggak ada persiapan karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman baik itu customer saya langsung maupun di channel YouTube saya oke semoga tutorial atau info dari saya cukup membantu dan bermanfaat bagi teman-teman untuk yang belum mengupdate OS mengupdate Android nya bisa dipertimbangkan ya teman-teman jadi untuk sementara waktu ini bug nya ada di aplikasi WhatsApp jadi nggak bisa download foto nggak bisa menerima foto maksudnya nggak bisa menerima foto terus nggak bisa juga ngirim foto video dokumen dan lain juga nggak bisa bikin story seperti itu untuk bug nya jadi cukup sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa sekiranya info dari saya ini sangat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman tekan tombol loncengnya ya teman-teman dan di subscribe juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey there subscribe to my channel and also press this bell icon ya